Konteksnya itu kita yang harus nyari Karena konteks itu banyak kan yang kita harus nyari Dan itu harus menggunakan teori Jadi ada dua jenjang teori untuk Fenomenanya dan untuk konteksnya Nah dengan begitu Apa yang kita teliti di tingkat lokal itu Menjadi bermakna secara luas Dalam prinsip Kualitatifnya disebut dengan Act locally think globally Bertindak lokal tapi berpikir global Jadi biarpun kita meneliti Tentang RT Kawan kita yang dari Papua, yang dari Singapura Yang dari negeri-negeri yang lain Mau baca itu, padahal kita penelitiannya Tingkat RT Kita tahu Datanya, kita kenal aktornya Dan sebagainya Persoalannya bagaimana dia di framing menjadi Satu isu akademik, padahal kasih saya Isu yang relevan dengan Berdesertasi Pak Aseb, saya tertarik sebetulnya Dengan yang tadi Pak Aseb Apa namanya Bagikan terkait dengan riset Tentang Muhammadiyah itu Pak Aseb, bagaimana Yang diwawancara itu Apa namanya Aktor ataupun informan Subjek penelitian yang dekat Dengan Pak Aseb sendiri Kalau merujuk dari paparan tadi juga kan Disebut ada Burawoi Dan memang Ini Apa namanya Fear Fear Skalernya dari Prop Roman Ahwan juga ya Pak Aseb Burawoi kan lebih menekankan Bagaimana Ada extended riset ya Pak Mohon betulkan kalau saya keliru Jadi Kasus-kasus yang sifatnya Katakan khusus Ataupun Kasus-kasus yang lokal Ini bisa di extended Bisa diluaskan Dan ini menjadi riset yang menarik Mungkin Pak Aseb bisa sharing juga Terkait dengan Katakan metode itu Pak Aseb Bagaimana Pak Iya Metode itu disebutkan Case Case Aduh saya lupa lagi ya Exceeded Case Method Oke oke Betul-betul Case Case Method Di rumuskan pertama kali oleh Burawai Kemudian berkembang Nah Extended Case Method itu Biasanya Itu Yang Si Burawai itu Minjamnya itu Dari tradisinya antropologi Yang riset lokal Kecil lokal Tapi Harus punya makna luas Nah Salah satu teknik Yang dikemukakan oleh Burawai itu Dia melakukan Bonded context ya Oke Jadi Secara umum begini Kalau riset-riset lokal itu Yang paling susah itu Memframing Pertama Kita sudah terlibat dengan Nyataan yang kita teliti itu Kita tahu Datanya Kita kenal aktornya Dan sebagainya Oke Nah persoalannya Bagaimana dia diframing Menjadi satu isu akademik Kalau dalam kasus saya Isu yang relevan Dengan Dengan Disertasi Nah saya juga Kesulitan itu Dengan bantuan Prof. Gum Itu alhamdulillah Saya bisa memframingnya itu Tapi itu Dengan apa Bantuan Prof. Gum Kalau bantuan sendiri Itu agak susah Ya Angle-nya Framing-nya Sudut penulisan Kemudian Blending teori Yang mau dipakai Ya itu menjadi Butuh tantangan sendiri Dalam rangka Memframing itu Oke Dan memang Kata Burawai Dalam Accident case method itu Itu ada dua jenjang Penggunaan teori Oke Karena Setnya itu Melibatkan dua aspek ya Pertama Aspek Fokus Atau fenomena yang dikaji Oke Nah kalau Asus saya Fenomena yang dikaji Muhammadiyah lokal Yang kedua Konteksnya Ya Konteksnya itu Kita yang harus nyari Ya Karena konteks itu banyak kan Yang kita harus nyari Dan itu harus menggunakan teori Jadi ada dua jenjang teori Untuk Fenomenanya Dan untuk konteksnya Nah Nah dengan begitu Apa yang kita teliti Di tingkat lokal itu Menjadi bermakna Secara luas Hmm Hmm Dalam prinsip Kualitatif itu yang disebut dengan Act locally Think globally Bertindak lokal Tapi berpikir global Jadi biarpun kita meneliti Tentang RT Kawan kita yang dari Papua Yang dari Singapura Yang dari Negeri-negeri yang lain Mau baca itu Padahal kita penelitiannya tingkat Tingkat RT Betul Betul Butuh usaha di situ ya Pak Steb Biar Memframingnya itu Memframingnya itu ya Istilahnya Memframing itu enggak Enggak mudah itu Memframingnya Butuh wawasan Butuh pembimbing Saya Alhamdulillah diberikan Pembimbing Prof Gum Sehingga bisa memframing itu Oke Butuh jam terbang yang tinggi juga ya Pak Steb ya Tapi hasilnya Bisa dibilang Canggih lah ya Bahasa saya itu Hasilnya itu bisa canggih gitu ya Pak Steb ya Ya diantaranya Karena Alhamdulillah di UI itu Tersedia Banyak literatur ya Oke Betul Jadi saat ini Kita Berlimpah literatur Kalau teman-teman bisa nyari literatur yang gratisan Itu banyak ya Misalnya cari di Sejurnal Judul-judulnya Atau DOI-nya Nah nanti Judulnya kita bisa cari di Libgen Atau di Skyhub Banyak gratisan itu Kalau kita beli itu Satu artikel 30 dolar ya Nah sekarang ini Literatur itu berlimpah Problemnya adalah Bagaimana kita bisa mencari literatur yang tepat Membacanya Dan meraciknya Sebenarnya dengan kebutuhan Nah itu memang gak mudah itu Jadi kita butuh duduk Butuh baca ya Kadang-kadang butuh seorang yang ahli Untuk menunjukkan Misalnya Untuk topik tentang Muhammadiyah di kota Ini Literatur yang relevan itu apa Oh ini nih Ada toko Yang dari urban Apa Religious studies Betul Yang melihat Agama sebagai Apa Fenomena Pembentuk kenyataan kota Misalnya kayak gitu Tokonya si Anu Orang-orang yang kita butuhkan Petunjuk dari dia itu Nah Dengan petunjuk itu Kita bisa nyari nama toko Lihat literatur terbaru dari dia Atau lihat yang Mapping teori Biasanya di jurnal-jurnal berkualitas itu Yang paling bagus Yang terakhir itu bisa ada mapping Jadi Studi tentang A Ini Sampai sini Sebelumnya ada Empat tipe studi Kelompok A Kelompok B Kelompok C Nah itu sangat membantu Biasanya Memudahkan peneliti ini juga ya Pak Seif ya Iya Kita bisa mendapatkan Apa yang disebutkan Body of knowledge ya Atau body of literatur Tanpa itu Nanti kita tersesat Di tengah hutan Ini hutan akademik Betul 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 Nanti gak ada bisa Extension teorinya itu Gak dapet Setuju Pak Seif Pengalaman saya juga Ini baru-baru Saya juga lagi mencari Beberapa artikel Salah satunya di IJUR ya Pak Seif ya Untuk kajian perpataan ini Bisa menjadi rujukan International Journal And Regional Memang berbayar ya Itu 42 dolar Pak Seif Kalau saya Yang Kalau dibilang Frob Gumila Tadi Belum stabil Begitu Bagi saya itu berat Pak Seif 42 U.S. dolar itu berat Nah kebetulan Untuk IJUR ini Tidak di handle Sama kampus UI juga Tidak ini Kalau gak salah Terbitan Wiley Tapi tidak masalah Karena beberapa Referensi Untuk teman-teman Di berbagai perguruan tinggi Saya kira sudah Berlangganan ya Kampusnya Ini sangat diuntungan Teman-teman Bayangkan saja Satu artikel itu Tadi Pak Seif bilang Ada yang 30 dolar Atau yang 42 Ini kita bisa gratis Dan memang harus Dimanfaatkan Fasilitas dari kampus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!